Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kodalkan nama saya Riawaldi Brahmantio Dengan nomor Induk Mahasiswa 2019 804 330 Kali ini saya akan membuat aplikasi input data karyawan Yang dibuat menggunakan Visual Basic 2010 Yang dihubungkan dengan Microsoft Access sebagai database Langkah pertama disini kita langsung buka aja Microsoft Access nya Kita buka Microsoft Access nya Kita buat blank database Database baru Terus sebelumnya saya sudah membuat directory folder Biar nantinya gampang dicari Nah disini kita ganti nama database nya Disini saya masukkan DB karyawan Langsung aja kita create buat Sudah di create Kita rename Eh Bukan kita rename Kita langsung buka aja design view nya Nah untuk design view nya Nah untuk design view nya Kita ganti dengan Eeeh Bukan DB karyawan Kita ubah menjadi DB karyawan Oke Udah masuk design view nya Disini kita masukkan Eeeh Eeeh Nanti yang nanti terhubung dengan Microsoft Access nya Disini saya masukkan NIC Eh bukan NIC disini kita masukkan nya Nah Kita pilih short text Juga untuk kliknya Number Di PC Di PC juga short text Simple aja kita buat ya Langsung kita save Nah ini udah ke save di folder Yang sebelumnya kita buat Langsung aja kita close Selanjutnya kita buka Microsoft Visual Basic nya Sambil terbuka Kita langsung buka file New Project Windows Phone Application Oke Langsung kita Desain terlebih dahulu Untuk tampilannya Kita tambahkan label Sampai 6 Tapi disini kita Buat dulu 4 Nah kita sesuaiin disini Selanjutnya kita tambahkan Textbox Bentar saya cari dulu Nah textbox nya 3 Kita tarik 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 Kita sesuaikan panjangnya Selanjutnya Disini kita ubah Label satunya menjadi Nama sesuai database Itu nick Selanjutnya nama Untuk yang label 3 nya Di pc Selanjutnya Masih kita rapihin dulu nih Untuk label 4 nya Untuk label 4 nya disini Data karyawan Kita ubah-ubah dulu font nya Biar sesuai nantinya Saya disini pake poppin Untuk font nya Terus kita pilih yang bold Saiznya kita ubah jadi besar Eh Sorry sorry Ini ada Salah nih Oke Oke Sebentar Saya ulangi lagi Untuk cara Mengubah Ukuran font nya Kita kecilin lagi Coba Masih belum bisa Balik Kesemula Kita cek cek dulu Nah kita Ctrl Z Akhirnya Terus untuk data karyawannya Diblok dulu Habis itu kita ubah ke Point poppin Itu udah lumayan Udah lumayan Pas Point nya kita gedein lagi Loh masih belum berubah juga Oke Kurang di blok Terus lanjut Kita Pilih font nya lagi Font nya terlebih dahulu Pilih yang black Nah Udah pas nih Udah lumayan Repih Habis itu kita tambahin button Buttonnya ada 6 Kita sesuaiin dulu button nya Ulutan button nya kita jejerin Kita sesuaiin lagi Untuk lebar nya Tarik 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 kanan Aduh Kepencet Oke Masih kita Rapihin lagi Selanjutnya kita Kita nambahin untuk database nya Sebentar saya cari dulu di toolbook nya Sebentar saya cari dulu di toolbook nya Kita siapkan Kita siap terlebih dahulu untuk project nya Takut ya ada miss nantinya Error-error kode Kita browse file nya kita siapkan ke file yang tadi udah kita siapkan Nah disini saya siapkan dengan folder waspb disini langsung aja kita isikan nama was Dengan nama dan juga mim saya sendiri Langsung aja di save Langsung aja di save Data grid view nya dulu deh Data grid view nya kita hubungin ke database Nah disini saya pengen langsung nambahin Disini untuk Data source nya kita add project Pilih database Next Next Terus Koneksi baru Pilih Habis itu database file Oke Terus pilih database nya yang tadi udah kita siapkan di folder Open Terus connection Oke Langsung oke lagi Next lagi Next lagi Next lagi Checklist in Finish Oke udah muncul Setelah itu langsung aja kita tambahin modul nya Kita pilih modul Nah sebelum mengkoneksikan modul dengan database nya kita buka dulu directory nya folder kita Lalu abis itu kita copy database yang dibuat diakses tadi ke dalam folder project yang kita buat Nah disini kita masukkan di bin Debug Nah kita paste disini Sudah dipaste disini Kita buka lagi visual basic nya Nah kita enter disini Nah untuk mengkoneksikan database Disini saya sudah catat untuk menghubungkan database visual basic dengan microsoft access Nah selanjutnya ini juga sudah saya catat untuk mengkoneksikan database nya juga Setelah itu Lalu Bentar Disini catatan saya ada yang salah Sepertinya Kita bikin public dulu Terus kita ketik coding nya public sub open connection Dan Perung tutup perung buka Dim Database Sebagai Providers 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 втор Oleh dibuat versi nya dua belas disini 알Д Dll Selanjutnya G G G Nah disini kita coba copy directory nya sebagai source si database slash nama folder nama database yang tadi kita buat di access yaitu db karyawan sebentar saya lupa tipe file nya kita properties dulu accdb.accdb oke langsung aja kita save kita enter lagi con u sama dengan u already bit connection database jika phone state sama dengan connection state close oke nungg setelah plus selamat menikmati woi kita beresin buttonnya buttonnya kita rapihin lagi buttonnya oke waduh mentok buttonnya oke kita rapihin lagi buttonnya masih kita sambil rapihin tarik buttonnya button 456 oke kita rapihin lagi abis buttonnya ini kita langsung rapihin data grid viewnya nah data grid viewnya kita rapihin untuk database tengahnya juga kita ketengahin untuk tulisan data karyawan dan juga kita ke centerin bener disini kita harus sambil lihat teks untuk button 2 nya kita ubah jadi selanjutnya button 3 juga kita ubah sebentar button 3 kita ubah tambahkan baru add new untuk button 4 kita save eh bahasa inggris benar simpan untuk add nya kita ganti tambah baru button 5 hapus button 6 edit selanjutnya selanjutnya kita tambahkan lagi button untuk ngetes koneksi antara database dan juga aplikasi apakah terhubung tes koneksi terhubung Nah disini kalau misalkan sudah terhubung Jadi untuk di private subcom one load nya itu sudah langsung terhubung Jadi disini ada dbk rewan data set Nah disini saya juga udah siapin karena kita panggil dulu koneksinya call open connection Oke kita set dulu biar jaga-jaga untuk button nya Kita buat untuk koneksikan si button ke database Nah di button tujuh ini Sebelumnya saya udah catat juga kan kodenya Koneksinya start, close down Kone open Nah selanjutnya dibawahnya kita tambahin message box Tapi enggak pakai Sebentar saya coba kodenya Enggak pakai Oh enggak ada kone open nya Kita lupus kone data open nya Kita tambahin message box Untuk message box ini nanti kayak pop up yang muncul Contohnya kayak ini saya buat koneksi gagal Sebentar Sambil kita inget Sambil cari-cari script music box Oke Oke VB critical plus VB ok only Terus selanjutnya Koneksi gagal itu berarti menjelah error Abis itu Else nya Oke Langsung aja kita coba copy lagi Script diatasnya Cuma bedanya disini else nya Berarti kalau udah koneksi gagal disini koneksi berhasil Nah disini koneksi Nah disini koneksi Berhasil Kita coba koneksi kan udah berhasil Oke Coba lagi koneksi kan berhasil juga Oke Oke disini udah karena sudah terkoneksi database nya disini kita ketik tb karyawan binding source Terus dot Untuk menu previous nya itu disini sudah saya catat Atau sebelumnya Dot move previous Kita paste aja disini Biar cepet Untuk selanjutnya juga Move next Tapi tb karyawan juga binding source Terus Lalu Lalu Kita koneksi Lalu 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 selanjutnya untuk simpan pen edit di situ masih kita isikan kodenya kemudian selanjutnya 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 ini adalah Oke disini kita terima perubahan Update Hai 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 Ini juga kita menunjukkan. Nah disini udah tersimpan Untuk resep box ya Oke berhasil Sambil cek lagi datanya Ini untuk hasil Aplikasinya Bisa tambahkan Namanya di visinya Sebentar Oh kita untuk Textbooknya kita ada Binding dulu ke Database nya Kita buka data bindingnya yang di Textbook Kita sesuaiin disini Sesuai dengan data bindingnya Sesuai dengan Microsoft Access nya Yang tadi udah dibuat Nama dengan nama Divisi dengan divisi Kita coba run lagi programnya Oke kita coba masukin nomor induk ya Misalnya kita buat Oke kita cukup tulis digital marketing Disini masih belum muncul Masih harus kita cek dulu Simpan baru tambahkan Ini ada yang error Oke kita coba run lagi Kita coba tambah Oke simpan dulu Nah error lagi untuk mic ya Oke mari kita Pelan 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 Kita terus turin apa ada yang salah Kita play lagi Kita tambah Masukkan nomor Nomor induk ya Misalkan nomor induk ya Misalkan nomor induk ya Misalkan nomor dan juga divisinya Semoga kita simpan Nah muncul Data berhasil disimpan Kita coba lagi Kita simpan Nah berubah kan ke bawah Nah selanjutnya Nah selanjutnya kita Tambah dulu Buat Data karyawan lagi Kita isi Kita isi lagi namanya Kita simpan Kita simpan Nah Terus bisa kita klik sebelumnya Selanjutnya Bisa kita hapus juga Bisa juga Bisa juga kita tambahkan lagi Kita buat lagi Misalkan Untuk tambahkan karyawannya Kurang lebihnya Ini coba kita tes koneksi lagi Berhasil Kurang lebihnya seperti ini Mohon maaf Jika banyak salahnya Terima kasih atas Perhatiannya Dan juga waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton